selamat menikmati 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 misalkan saya akan mengkopi konten di kelas mentor akan saya kopi ke kelas A kelas B kelas C sampai dengan kelas U bagaimana caranya maka kita masuk ke salah satu kelas yang akan kita Tempeli materi yang sama Jangan masuk ke kelas mentor Masuk ke kelas A Atau bisa ke kelas B Atau kelas C Salah satu dari kelas Yang akan kita tempeli Konten yang sama Oke saya klik saja kelas A Kemudian klik tugas kelas Kemudian klik buat Klik gunakan Kembali postingan Gunakan kembali postingan Nah Kita coba back ya Nah setelah itu Pilih Kelas mana Yang akan kita Salin kontennya Kita ambil dari Kelas mentor Jadi kelas mentor Dari konten kelas mentor Kita akan bawa ke kelas A Kelas B Sampai ke 21 Kelas Oke saya klik Kelas mentor Kemudian kita pilih Konten apa yang akan kita Salin Misalkan Yang ini Setting Google Classroom GSE Agar dapat diikuti game biasa Saya klik Ini adalah konten yang akan kita Salin Kemudian klik Kemudian klik Gunakan kembali Nah disini ada Beberapa kelas yang bisa kita Kita tempeli Ini sudah A sudah tercetang Kita masukkan ke kelas U Misalkan Kelas B Kelas mentor Kita tidak usahkanlah Ini adalah asal dari Dari konten Kelas C Kelas D Kelas E F G Kemudian H I C Kemudian kelas K L M N O P G R S T Nah ini tidak bisa Maksimal Mengkopi ke 21 kelas Jadi maksimal 21 Kalau 22 Berarti tidak Bisa Kemudian Klik Segitiga Sebelah kanan Perhatikan disini ada 21 kelas Yang akan kita Tempeli materi yang sama Dari kelas Mentor Ini topik sudah otomatis Masuk ke Ke topik Asalnya ya Topik yang Kelas yang akan kita Ambil Materinya Setelah itu Kita klik Posting Oke Perhatikan disini Materinya 7 Setting Google Classroom Nanti kita lihat Kita cek Ini sudah masuk Videonya Tinggal kita klik Posting Kita Tunggu Beberapa Saat Lama 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 Tidaknya Menduplikat Ini tergantung Dari Berapa Kelas Yang akan Kita Duplikasi Kontennya Nah Sudah Selesai Tadi Kontennya Adalah 7 Setting Google Classroom Ini berada Di kelas A Kita coba Sekarang yang Kelas B Apakah Sudah Masuk Kita lihat Tugas Kelas Apakah Sudah Masuk Nah ini Sudah Masuk Setting Google Classroom GSE Kita coba Kelas C Kita coba Kelas C Klik Tugas Kelas Nah Ini juga Sudah Sudah Masuk Oke Itu Cara Kedua Berikutnya Cara Ketiga Saya Masuk Dulu Ke Kumpulan Kelas Nah Cara Ketiga Itu adalah Langsung Memposting Konten Ke Banyak Kelas Misalkan Kita masuk Ke Kelas A Saya Memposting Materi Tentu Tugas Kelas Klik Buat Kemudian Klik Materi Nah Judulnya Misalkan 8 Oke Saya Cari Dulu Materinya Nah Misalkan Ini Materinya Adalah Mengenal G Suite Oke Saya Kopi Dulu Mengenal G Suite Misalkan Kemudian Ini Langsung Kita Tambahkan Kelas Kelas Yang akan Kita Beri Materi Yang Sama Misalkan Kita Masukkan Kelas B Kelas Mentor Jangan Kelas B Kelas C Kelas D Kemudian Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H I C K L L M N O P Q R S T Nah Oke Ini Tidak Usah Setelah Itu Kita Klik Segitiga Ada 20 Kelas Ada 20 Kelas Yang akan Kita Beri Materi Yang Sama Kemudian Tambahkan Saya Pakai Link Pasang Linknya Kemudian Klik Tambah Link Nah Ini Sudah Masuk Linknya Sudah Kebaca Nah Setelah Itu Topiknya Dipilih Misalkan Masuk Ke Topik Lawasan Tentang Layanan Google Classroom Oke Setelah Itu Kita Posting Coba Kita Review Ada 20 Kelas Yang Kita Kasih Mati Yang Sama Judul Nanti Mengenai G Suite Videonya Juga Sama Topik Juga Sama Tinggal Kita Klik Posting Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Posting Ini Termuat Nah Oke Sudah Masuk 8 Mengenal G Suite Kita Coba Kelas B Sekarang Kelas B Apakah Juga Sama Klik Tugas Kelas Nah Juga Ada Mengenal G Suite Kelas Kita Acak Sekarang Kelas F Misalkan Kita Klik Tugas Kelas Nah Ini Juga Muncul Mengenal G Suite Oke Jadi Demikian Cara Menduplikasi Kelas Itu Ada Tiga Cara Ya Pertama Adalah Langsung Kita Duplikat Seluruh Konten Satu Kelas Kemudian Bisa Juga Kita Duplikat Satu Per Satu Per Konten Juga Bisa Kita Posting Yang Baru Langsung Ke Semua Kelas Yang Kita Ampu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima